Meski banjir melanda, siswa SD Negeri 134 Kecamatan Taman Rajomaru Jambi tetap mengikuti kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas. Banjir yang berdama halaman dan bangunan sekolah itu membuat aktivitas di sekolah menjadi terganggu. Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 134 Dusun Mudo Marusebo Kecamatan Taman Rajomaru Jambi di Kebong Banjir. Air dengan ketinggian yang mencapai sekitar 1 meter membuat para siswa dan guru kesilitan untuk menuju sekolah. Tak hanya halaman sekolah, banjir akibat luapan sungai Batang hari ini juga meredam ruang kelas belajar siswa. Untuk bisa sampai ke sekolah, para siswa dan guru harus berjuang dengan naik perahu sampan. Meski begitu, mereka tampak semangat dalam menjalani kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Seperti yang terlihat pada Jumat 15 Maret 2024, saat ini gedangan air yang masuk ke dalam ruang kelas ketinggian yang mencapai sekitar 10 cm. Kondisi seperti ini telah terjadi sejak hampir 4 bulan yang lalu. Untuk sementara, para siswa mulai kelas 1 sampai 3 diliburkan, sedangkan untuk kelas 4, 5 dan 6 masih masuk seperti biasa. Kami selaku pendidik sangat cukup prihatin lihat keadaan air seperti ini. Sudah 4 bulan, mudah-mudahan ke depannya air ini surut. Cukup susah, Pak. Kami sudah 4 bulan sekolah menggunakan perahu. Jadi harap ke depannya dalam keadaan begini, apa harapnya? Semoga cepat surut. Biar bisa sekolah seperti biasa. Guru dan siswa berharap banjir dapat segera surut sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah dapat normal kembali. Dari Marajambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.